Perbedaan sebelum engine tuning dan sesudah engine tuning Dan kita akan melakukan tuning di bagian piggyback ya teman-teman Bagaimana cara untuk instalasi di motor ZX25 untuk piggyback ini Lalu kita akan mengencangkan sampai berbunyi Ini adalah mappingan satu teman-teman Penasaran kan apa itu software yang kita pasang? Pantangin terus guys, channel youtube kita Sekarang kita di dino test ya teman-teman Kita lihat disini motor ZX25 ini sudah kita engine tuning di bagian mesinnya teman-teman Jadi kita akan melakukan running untuk dino-nya Untuk mendapatkan hasil power-nya dan daya kuda-nya yang dihasilkan dari motor ini Baik teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk dino testnya teman-teman Jadi kita bisa lihat disini hasil power-nya sudah dapatkan 53,2 HP Jadi disini hasilerasi 21,78 HP Dan ini setelah sesudah engine tuning teman-teman Baik teman-teman, jadi kita sudah selesai membahas dari host power yang didapatkan motor ZX25 ini Jadi kita bisa melihat perbedaan sebelum engine tuning dan sesudah engine tuning Dan kita akan melakukan tuning di bagian piggyback ya teman-teman Jadinya ini belum memakai piggyback Ditunggu saja video kita selanjutnya Dan jangan lupa apabila teman-teman ingin bertanya Silahkan chat di kolom komentar Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari kami Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di-share apabila ini bermanfaat Dan tunggu terus video dari kami Terima kasih dukungan untuk kami juga Telah membuat video-video dari otomotif teman-teman Jadi ya, terima kasih Thank you Oke teman-teman, welcome back to our channel youtube Inintegrates Nah, kemarin motor ini sudah selesai di nepotas ya teman-teman Jadi sekarang kita akan memasang sesuatu software di dalam motor ini Penasaran kan apa itu software yang kita pasang? Patangin terus guys, channel youtube kita Oke teman-teman, sekarang di depan kita ini sudah ada piggybacknya teman-teman Jadinya ownernya ini mau piggyback ini dipasang di motornya teman-teman Sekarang kita melihat dari kabel body dari piggybacknya teman-teman Kita bisa lihat disini komponennya Dan disini juga sudah terdaftar dari nama-namanya teman-teman Ada TPS-nya, ada injektornya Jadi ini spek plug-nya Spark plug-nya, ini injektor ya teman-teman Nah, jadi kita akan menginstall ini di motor ZX25 Jadinya untuk TPS di bagian ini Kita akan pasang nanti Lalu disini ada spark plug-nya teman-teman Kita nanti bisa pasang disini Disini ada spark plug 1, 2, 3, dan 4 teman-teman Jadinya diurutkan sesuai dari kiri teman-teman Jadinya 1, 2, 3, 4 Termasuk juga dengan bagian injektornya teman-teman Jadinya 1, 2, 3, 4 Ini nanti kita akan pasang di bagian sini Di depan ini Dan disini kita melihat disini ada injektor teman-teman Injektor ini juga ada Keterangannya Injektor 1 Injektor 2 3, dan 4 Jadinya tetap teman-teman Dari kiri ke kanan teman-teman Ini 1, 2, 3, dan 4 Ini injektornya teman-teman Nanti soketnya itu kita ganti di bagian ini Lalu disini bagian piggybacknya teman-teman Oke, segitu aja dulu Pantain terus channel kita Untuk mengetahui bagaimana proses dari pemasangan Oke teman-teman Jadi sekarang saya memegang bagian mappingannya teman-teman ya Disini adalah soket untuk pergantian Mappingan 1, mappingan 2 Dan ini soketnya kita bisa lihat Ini terhubungnya disini teman-teman Ini untuk pergantian soketnya Jadinya teman-teman mau mappingan 1, mappingan 2 Dan ini akan dipasang di bagian ini Ini soketnya ini Apakah soket ini berfungsi teman-teman? Ini adalah soket dari quicksifter itu sendiri Jadinya untuk motor teman-teman yang memakai quicksifter ZX-nya Itu tidak perlu memakai soket ini lagi teman-teman Oke teman-teman Jadi kita sudah selesai untuk menginstalasi kabel kabel wiring dari PGP portonic-nya Nah, setelah kita memasang portonic-nya atau PGP tersebut Kita harus melakukan pemasangan stock coupler-nya dulu teman-teman Jadinya ini adalah stock coupler Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah semua wiring kabelnya itu bekerja dengan baik atau belum Jadi disini bisa dilihat ada injektornya Ada TPS-nya Ada spark plug-nya juga Nah, untuk inaction-nya juga disini ada ya Oke, kita akan melakukan pemasangan ini terlebih dahulu Terus pertanyaan video kita bagaimana caranya untuk memasang stock coupler ini Oke, baik teman-teman Disini kita bisa melihat dari wiring kabelnya Ini adalah soketnya teman-teman Nah, disini juga ada soketnya Ini diusahakan jangan kebalik ya teman-teman Ini diusahakan itu jangan kebalik seperti ini Seperti ini teman-teman Nah, lalu kita akan mengencangkan sampai berbunyi Klik Seperti itu Dan jangan sampai dia tidak berbunyi klik Lalu kita akan menghidupkan motor ini Nah, kita engine-kan dulu untuk motornya Nah, kita juga bisa melihat dari sini Kita akan menghidupkan dari motor ini teman-teman Start engine Kita melihat disini Jadi, ini sudah berfungsi dengan normal teman-teman ya Dari pengapiannya dia, spagnetnya Terus ada injektornya dia Disini sudah bekerja dengan baik teman-teman Dan lalu disini ada TPSnya Jadi, kita Untuk mengetahui TPS ini Kita cukup untuk membuka travelnya sedikit saja teman-teman Oke, kita akan membuka Ovan travel Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Sekarang kita bisa lihat Dari TPSnya tadi itu sudah menyalah ya teman-teman ya Seperti ini teman-teman Ini menandakan berarti semua sudah bekerja dengan baik Lalu kita engine off dulu motornya teman-teman Itulah proses dari pemasangan stock couplernya Jadi teman-teman melihat dulu dari semuanya ini teman-teman Apakah bekerja dengan baik atau belum Lalu kita akan melakukan pemasangan VG bagnya Ketika ini sudah berjalan dengan baik Pantangin terus untuk pemasangan dari VG bagnya Oke teman-teman Sekarang kita sudah menonton dari VG bagnya Jadi powertonic Dan kita akan melakukan kalibrasi dulu ya teman-teman Untuk bagian natalnya Ini untuk mengkondisikan dari laptop ke VG bagnya Jadinya VG bag ini memakai kabel data kayak printer teman-teman Kita pasang aja Lalu kita koninkan ke laptop kita Jadi ini kabel mappingnya sudah dilihat ya Dari VG bag terhubung ke laptop kita Dan disini kita akan melakukan kontak on ya teman-teman Nah disini tidak perlu di start engine Kita kembali ke bagian laptop Kita akan mengkondisikan dari VG bag ke laptop Jadi apabila teman-teman disini tidak terlihat gambar Bisa di refresh dulu ya teman-teman Untuk mendapatkan portnya Lalu kita akan connected Nah disini sudah terconnected Dan kita lihat disini Ini adalah bukaan throttle ya teman-teman Dari 0% sampai 100 Bukaan open throttle Lalu disini 500 RPM sampai 10.000 Nah kenapa 10.000 Kita belum meresave ya teman-teman disini Untuk kalibrasi datanya Jadinya untuk membaca data dari ECU nya itu Nah bisa lihat teman-teman disini Sekarang RPM nya sudah berubah teman-teman Dari 1000 sampai 17.500 disini Nah 17.500 Lalu kita melakukan kalibrasi dari open throttle teman-teman Jadinya bisa dilihat dari config Nah disini RPM nya limitnya di 18.000 Dan disini juga kita lihat Trottle posisinya kita Di minimalnya itu di 33 33 sampai max load nya itu 226 Ya bagaimana cara untuk mengetahuinya Kita lihat dari sini teman-teman Ini trottle posisi Trottle posisi Nanti kita auto calibrate aja Auto calibrate Dengan Menyalakan Motor ini teman-teman Lalu kita akan menyalakan dengan full throttle Oke seperti itu teman-teman Jadi kita bisa melihat Maksimal openan trottle 185 Dan ketika kita menutup Dari gas itu 20 ya teman-teman Jadi kita langsung aja mencatup ini Nah disini sudah Sama ya teman-teman Kalibrasi dari posisi terentangnya Oke Langsung kita Lalu kita Move ke Data reading mode ya teman-teman Jadinya disini Ada Mappingan 2 Mappingan 1 Jadi itu Kita lihat dari sini Fuel 1 ini Ini adalah mappingan 1 teman-teman Ketika kita Klik Mappingan 1 ini bakal Parameter ini akan dipakai teman-teman Untuk pengapiannya juga Ini Sudah mappingan 1 teman-teman Fuel 1 ini scene 1 Sudah sama Jadi ini perlu di mapping juga Tergantung nanti Ownernya mau mintanya Bagaimana Dekar termotornya Lalu disini Ada mappingan 2 ya teman-teman Jadi kita Rubah dulu Untuk menjadi Mappingan 2 Nah jadi Kita bisa lihat disini Untuk mappingan 2 Itu ada active map 2 Disini sudah berubah teman-teman Jadinya Fuel 2 dipakai Dan Ini scene 2 nya juga sudah dipakai Jadi disini Lakukan untuk mapping Piggyback nya Disini kita sudah mapping kasar ya teman-teman Jadinya Teman-teman Untuk mapping Di Riding mode 1 Itu Fuel 1 In scene 1 Mapping Riding mode 2 Fuel 2 Dan in scene 2 Setelah mappingan itu selesai Teman-teman Jangan lupa Desend dulu Disini Desend Untuk satu Sending data tuh ya cu nya Lalu lakukan burn Lakukan burn Disini Kita lakukan burn Nah Disini ada Ada tulisan warning teman-teman Tapi ini Bukan apa-apa Ini memang prosesnya seperti ini Ketika send Data to echo Langsung di burn Jadinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.